Desa Puteran, Kecamatan Cikalongwetan, Kabupaten Bandung Barat telah merealisasikan anggaran dana desa tahun 2019 melalui tahap 1, 2, dan 3. Anggaran dana desa telah dialokasikan di pembangunan infrastruktur dan ada juga di pemberdayaan. Pembangunan infrastruktur salah satunya dialokasikan di pengasmalan jalan desa, pembangunan TPT, yang mana pembangunan jalan lebih diprioritaskan karena sangat terasa manfaatnya bagi warga masyarakat pada umumnya. Dana desa itu dilaksanakan untuk pembangunan jalan desa yang kurang lebih untuk titik Cilombang itu sekitar 1.320 meter dengan anggaran 118.34 juta. Kalau untuk tahap 3 itu ada 10 titik dari kasih pembangunan. Kalau dari Banke selama ini belum ada, cuma untuk dari profesi sudah ada sama kesambungan dari Lebak Sari ke Cilombang. Perbaikan jalan desa dilakukan karena sangat membantu untuk meningkatkan perekonomian warga masyarakat karena dengan akses jalan yang bagus sangat mendukung transportasi untuk pada umumnya. Dengan ketatapan, BPD sudah disetujui, diregalisasi dan sudah direalisasikan. Sangat mendukung, malah dari pihak warga pun juga. Ya ikut Andi ya, memberikan makanan dan lain sebagainya cukup gembira lah dengan adanya pembangunan-pembangunan dari ADD tersebut. Adanya KIC, jalur Desa Puteran itu, terus ada program-program ke depan itu mungkin pemerintah khususnya di Desa Puteran, adanya pariwisata dan lain sebagainya. Sarakat itu sangat antusias dengan pembangunan-pembangunan yang ada di Desa Puteran. Harapan warga dan pemerintahan desa sangat berharap kepada pemerintahan Kabupaten Bandung Barat untuk secepatnya membenahi jalan kabupaten yang sampai saat ini belum ada perbaikan dari pemerintahan Kabupaten Bandung Barat. Pihak pemerintahan Desa Puteran kepada Bapak Bupati Bandung Barat diharapkan untuk anggaran 2020 segera diregalisasi untuk jalan kabupaten. Karena untuk jalan desa itu sudah dibiayai sama dana desa. Tim Liputan Hadas TV, Tamsir dan Dudek Kotok mengabarkan dari Desa Puteran, Kecamatan Cikalongwetan.